lakukanlah segala hal tanpa murmurings itu menggerutu disputing dengan bertengkar-tengkar dan kalau murmurings itu kayak tolong cuci piring dong saya lagi cuci piring bukan kayak saya kemarin udah cuci piring itu murmurings padahal ini dia punya piring masa orang lain yang cuciin dia ngasih kotor kok premis murmuring bukan hanya kok saya lagi sih itu cuma pengungkapan itu cuma salah satu variasi dari mengungkapkan murmurings nah artinya ada yang lain selain kok cuci piring lagi tapi itu murmuring artinya dasar murmuring ialah dia mengeluh dan mengeluh itu menunjukkan ketidak setujuan saya jadi waktu saya ungkapkan saya gak setuju itulah murmuring nah beda dengan orang bilang trinitas saya gak setuju itu bukan murmuring itu lain itu gak bisa dibilang semua yang gak setuju tapi gak setuju itu contoh murmuring tapi gak semua gak setuju adalah murmuring jadi kalau gak setuju kata-kata saya dan pada umumnya diikut sertakan dengan raut wajah saya jadi murmuring itu gak setuju dan diungkapkan dalam kata-kata tapi kalau kata-katanya pun gak terungkap intonasi katanya mengungkapkan murmuringnya dan kalaupun intonasi dan kata-kata gak ada bau murmuring wajah dan gaya jalan dan gaya lainnya menunjukkan murmuringnya bagaimana itu semua versi murmuring artinya murmuring itu rubah raut muka rubah sikap perubahan tiba-tiba terjadi perubahan dan kelihatan banget perubahan dan tentu saja ada sebabnya kenapa tentu saja ada sebabnya karena Rasul Paulus bilang di Filipi 2 dan 14 do all things without murmuring artinya walaupun ada sebabnya jangan murmur itu jadi waktu bilang do all things without murmuring artinya walaupun kamu mau melayaninya jangan nah sekarang saya tanya apakah Tuhan bilang go and say no more karena Tuhan tahu bisa atau ini pengharapan di awan-awan karena Tuhan tahu bisa artinya kalau Tuhan bilang do all things without murmuring bisa gak atau sia-sia artinya kalau saya tetap murmur saya telah menyangkal grace Tuhan yang menyanggupkan karena saya pilih untuk tidak menggunakan grace Tuhan untuk melayani daging saya bagaimana terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.